Pertemuan yang berlangsung tertutup, Ganjar meminta sejumlah saran kepada mantan ketua umum PBNU Said Akhil, termasuk mengenai sosok calon wakil presiden. Ganjar bilang nama cawapres sudah beredar di media. Pengumuman sebentar lagi tinggal mencari hari baik. Minta saran cawapres, Pak, kepada Pak Said? Saya tidak hanya minta soal cawapres, soal bernegara, berbangsa, kalau soal calonnya, bentar lagi, sabar. Ada ngobrolkan nama-nama gitu ya, Pak? Nama-nama ya. Nama-nama sudah ada di media. Katanya kemarin kan sudah ada nama, berarti sudah ada tangga untuk deklarasinya juga, Pak? Ya, bentar lagi. Tapi meminta siswa alat-satunya. Tapi cari hari baik. Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno, menyebut partainya akan mengundang bakal cawapres Ganjar Pranowo untuk hadir di rapat konsolidasi nasional P3 dalam waktu dekat. Menjawab soal peluangnya jadi cawapres Ganjar, Sandi menyatakan menyerahkan keputusan pada pimpinan koalisi dan P3 berkomitmen memenangkan Ganjar. Kemarin rapat Babilu akan mengundang bakal cawapres Ganjar di konsolidasi nasional seluruh P3 sekitar pertengahan atau minggu ketiga dari bulan Oktober ini. Ini tanggal selanjutnya, kita harapkan P3 akan bisa mendapatkan target 11 juta suara. Kalau tidak, kita akan mendapatkan keputusan pimpinan atau tidak? Kita sudah istikomah, apapun keputusan pimpinan, kita akan jalankan dengan penuh ketekunan. Kami yakin Pak Ganjar ini bisa membawa percepatan pembangunan. Kami yakin Pak Ganjar